Intro Shalom Cora Raku, Salam Mesh Chastra Di Dalam Kasih Kristus, berjumpa lagi dengan saya Di tituli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini Ustadz Kainama memang orangnya ini sok tau dan sok pintar ya Padahal dia ini gak tau apa-apa mengenai kekristenan Bahkan mengenai sejarah kekristenan Nah, kemarin dia mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu bukan Injil Melainkan kitab didake Mari kita melihat videonya bersama-sama berikut ini Contoh-contoh Yang nonton nih, yang nonton Saya ajak untuk sama-sama buka Saya juga belum, gak punya Kita sama-sama buka ya Ketik di Google Didake D-I-D-A-C-H-E Didake Didake Pernah tau ini apa? Belum Ini Injil orang Kristen Katolik Ini Injilnya Kalau sosodaraku yang menonton acara ini para pemirsa Ada argumen, ada dialog dengan orang Kristen Kenapa selalu tabrakan, gak pernah ketemu? Karena engkau para debater muslimin Apologet muslim Menggunakan ayat yang mereka itu yang sekarang 4 gospel Sebetulnya itu juga bukan punya Injil mereka Injil mereka namanya Didake Tulis aja D-I-D-A-C-H-E Tulis aja itu Didake Didake Semua liturgi Tata ibadah Dasar dogma Konsep dasar dogmatis mereka Dasarnya tidak akan ditemukan Trinitas Kenapa tidak ditemukan di Matius Marcus Lukas Yohanes? Kenapa? Karena gak ada disitu Mereka Matius Marcus Lukas Yohanes saja Bukan Injilnya mereka Itulah kegalauan Kenapa kok ini? Ya karena gak akan ketemu Jadi benarkah kitab orang Kristen mula-mula bukan Injil Melainkan Didake? Mari kita bersama-sama membahasnya Jadi Didake adalah sebuah kitab pendamping Yang otoritasnya itu ada di bawah Alkitab Kitab Didake adalah pengajaran para rasul yang bersumber dari Alkitab Kitab Didake ini ditulis sekitar abad pertama Melalui naskah asli yang ditemukan di biara makam suci di Konstantinopel Pada abad ke-19 Disitu menunjukkan bahwa penulis kitab Didake ini masih memiliki hubungan dengan penulis Injil Matius Lukas dan juga Yohanes Dan masih ada hubungannya dengan surat Barnabas Bukan Injil Barnabas ya tapi surat Barnabas Ini beda sekali Surat Barnabas itu sudah ditulis oleh Barnabas menurut catatan sejarah di abad pertama Tapi Injil Barnabas ditulis oleh orang-orang yang ngaku Barnabas di abad ke-16 Nah Kitab Didake ini berisi mengenai etika Kristen dan tata cara ibadah orang Kristen mula-mula Apa isinya? Banyak Saya tidak mempunyai kitab Didake yang asli Didake begitu ya Tapi saya mempunyai kitab ini Buku ini Ante Nisinevader Atau buku sejarah mula-mula Yang ini memuat mengenai pengajaran para rasul dan juga bapak-bapak gereja Di dalam buku ini ada bagian yang mencatat mengenai Didake Nah apa saja yang diajarkan di dalam Didake Nah di pasal yang pertama Didake ini menuliskan mengenai dua jalan atau perintah pertama Yang berbunyi demikian Ada dua jalan yang pertama adalah jalan kehidupan dan yang kedua adalah jalan kematian Dan ada perbedaan yang besar di antara kedua jalan ini Jalan kehidupan adalah seperti ini Pertama cintailah Allah penciptamu Kedua cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri Dan jangan melakukan kepada sesamamu apa saja yang kau pun tak ingin mereka lakukan padamu Dan dari sabda ini inti pengajarannya adalah Berkatilah mereka yang mengutukmu Dan berdoalah bagi musuh-musuhmu Dan berpuasalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu Dan seterusnya Jadi saya tidak membaca secara keseluruhan ya Tapi sebagian-sebagian saja Kemudian di pasal yang kedua dalam kitab Didake ini Menuliskan mengenai dosa berat yang dilarang Dan dalam perintah kedua diajarkan jangan terlibat pembunuhan Jangan terlibat percapulan Jangan terlibat pengkhianatan Dan jangan terlibat perjantanan atau semburit atau homoseksual Jangan terlibat persidinaan Jangan mencuri Jangan melakukan praktek gaib, sihir Jangan membunuh nyawa bayi melalui aborsi Atau membunuh bayi yang lahir Jangan mengingini milik tetanggamu Jangan bersumpah Jangan saksi dusta Jangan berkata kotor Kamu tidak boleh menyimpan dendam Kamu tidak boleh memiliki pikiran ganda Atau lidah ganda Karena lidah ganda Berarti jaring kematian Dan seterusnya Saya tidak membaca Secara lengkap sekali lagi Karena ini sangat panjang Jadi sekilas saja Asal bapak ibu tahu Tentang isi kitab didaki Kemudian yang bab ketiga Itu adalah dosa-dosa lain yang dilarang Anakku menjauhlah dari semua hal yang jahat Dan semua yang mirip dengannya Jangan mudah marah Karena kemarahan dapat menuntunmu kepada pembunuhan Jangan cemburu atau suka mendebat emosional Karena dari sinilah pembunuhan dimulai Dan seterusnya Itu bab yang ketiga Kemudian Bab yang keempat Itu mengenai beberapa petunjuk Jadi Anakku ingatlah siang malam akan Mereka yang mengajarkan perkataan Allah kepadamu Hormatilah mereka seperti kamu menghormati Allah Karena dimanapun hukum Allah diwartakan Allah sendiri hadir di situ Dan carilah setiap hari wajah para kudus Supaya kamu menjadi tenang Karena perkataan mereka Jangan tercerai berai Melainkan berlomba-lombalah Mencari kedamaian Putuskanlah dengan benar Dan jangan menghormati orang-orang yang suka mengutuki kesalahan Dan seterusnya Kemudian Pasal yang kelima Itu berbicara tentang jalan kematian Itu saya skip ya Nah disini Ini pada bab ke-6 Menarik saya akan membaca secara keseluruhan Karena ini cuma sedikit Mengenai melawan ajaran palsu Tentang makanan untuk berhala Bunyinya demikian Ketahuilah bahwa tidak ada yang dapat membuatmu bersalah dengan cara mengajarkan yang demikian Karena mereka mengajarkannya kepadamu di luar Tuhan Karena jika kamu mampu menanggung semua beban Tuhan Kamu adalah sempurna Tetapi karena kamu tidak mampu melakukannya Lakukanlah yang bisa kamu lakukan Dan mengenai makanan yang diberikan untuk berhala Pikulah apa yang kamu mampu Tetapi melawan persembahan kepada berhala Bersikaplah sangat hati-hati Karena ini adalah upacara untuk Allah yang mati Atau dewa kematian Selanjutnya Bab yang ke-7 Mengenai baptisan Nah ini juga akan saya bacakan secara lengkap Karena tidak panjang Mengenai baptisan Mengenai baptisan Baptislah dengan cara ini Pertama Baptislah dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Dengan air yang hidup Atau air yang mengalir ya Atau sungai Tapi jika tidak ada air kehidupan Baptislah dengan air yang lain Kedalam air yang lain Dan kalau kamu tidak dapat melakukannya Dalam air dingin Lakukanlah dengan air hangat Tetapi kalau kamu tidak juga punya semua itu Curahkanlah air tiga kali di atas kepala Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Jadi Kalau tidak ada air yang mengalir untuk baptis selam Boleh dibaptis dengan baptisan percik Dengan cara membercikkan air tiga kali ke kepala Namun sebelum pembaptisan Hendaknya Membaptis berpuasa Pembaptis berpuasa dan yang dibaptis Dan siapapun yang dapat melakukannya Tetapi kamu harus meminta orang yang akan dibaptis Untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya Jadi Aturannya adalah Orang yang membaptis harus berpuasa Dan orang yang dibaptis Juga berpuasa Jadi Bapak Ibu pernah bertanya mengenai baptisan Kok ada baptisan selam dan baptisan percik Selam itu biasanya karismatik Percik itu biasanya protestan, katolik, ortodoks Nah disinilah asalnya Jadi baptisan percik pun itu bukan sembarangan Asal membaptis begitu ya Tapi ada dasarnya dari Ajaran para rasul di dalam kitab didaki Yang terpenting adalah dibaptis Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Kemudian di bab selanjutnya Yaitu Bab yang ke Ya, delapan Dalam bab yang ke delapan itu Mengenai doa dan puasa Yang berbunyi demikian Puasa dan berdoa Doa Bapak kami Tapi janganlah puasamu Seperti orang monafik atau orang farisi Karena mereka hanya berpuasa pada hari kedua dan kelima Dalam satu minggu Sebaliknya, berpuasalah pada hari keempat Yaitu hari Rabu Dan hari persiapan Atau hari Jumat Itu persiapan Pascah Jangan berdoa seperti orang monafik Sebaliknya Seperti yang diperintahkan Tuhan Dalam gerejanya seperti ini Bapak kami yang berada di dalam surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Pencobaan Tetapi jauhkanlah kami dari yang jahat Karena segala kekuasaan dan kemuliaan Adalah milikmu untuk selama-lamanya Kemudian saya lanjutkan di pasal yang ke-9 Di pasal yang ke-9 itu membahas mengenai Ekaristi atau Thanksgiving Kalau orang protestan biasanya menyebutnya dengan perjamuan kudus Nah ada aturan bagaimana melakukan perjamuan kudus ya Sekarang mengenai Ekaristi Berterima kasihlah dengan cara ini Mengucap syukurlah dengan cara ini Pertama-tama mengenai cawan Kami berterima kasih Tuhan Bapak kami Untuk anggur suci daud hambamu Yang engkau berikan kepada kami Melalui perantaraan Yesus Bagimulah kemuliaan untuk selama-lamanya Dan mengenai pemecahan roti Kami berterima kasih Tuhan Bapak kami Untuk kehidupan dan pengetahuan Yang engkau berikan kepada kami Melalui perantaraan Yesus Bagimulah kemuliaan selama-lamanya Meskipun roti ini berasal dari Bukit-bukit Dan dikumpulkan dan menjadi satu Biarlah gerejamu dipersatukan Dari ujung-ujung dunia Kedalam kerajaanmu Karena milikmulah segala kemuliaan Dan kekuasaan Melalui Yesus Kristus Untuk selama-lamanya Nah Tapi Jangan memperbolehkan seorang pun Makan atau minum Dari ekaristimu Jadi Dalam ekaristi ini Tidak sembarangan ya Tidak boleh semua orang Boleh makan dan minum Sebelum mereka dibaptis Dalam nama Tuhan Karena mengenai ini juga Tuhan telah berkata Jangan memberikan apapun Yang suci kepada Anjing-anjing Jadi ada aturan Di dalam ekaristi Hanya orang-orang yang sudah Dibaptis dalam nama Tuhan Yang boleh melakukan ekaristi Ini ya Dan kemudian ada Pasal-pasal selanjutnya Mengenai Doa komuni Kemudian Doa setelah komuni Kemudian bagaimana Cara kita menyambut pengajar Bagaimana cara kita Menyambut rasul Mendukung Para pelayan Atau pekerja Tuhan Dan juga mengenai Liturgi awal gereja Itu juga ada ya Jadi liturgi gereja Itu bukan baru ada Akhir-akhir ini Melainkan Sudah sejak Jaman para rasul Itu ada Dan para rasul sendiri Yang membuat liturgi itu Untuk jemaat Mula-mula Jadi inilah Kitab didaki Kitab Yang berasal Dari pengajaran Para rasul Dari alkitab Jadi alkitab itulah Kemudian dijelaskan Melalui kitab didaki Oleh Kedua belas Rasul Jadi Lucu sekali Saya melihat Ustadz Kainama Yang sok pintar ini Sekian dari saya Semoga ini Memberkati kita Shalom Salam Ras Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati